Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi pada saya Cahirang Vlog kita akan membahas tentang cara melihat atau mengetahui jenis kelamin pada marmut yang mungkin kalau masih kecil susah gitu ya oke saya mempunyai anakan umur belum ada 1 bulan ini saya kasih tau caranya untuk mengecek jenis kelamin pada anakan marmut kita cek ya disini saya punya 2 ekor peruvian anakan nah ini saya arahkan ke kamera ini jadi kelaminnya kelaminnya itu bentuknya Y bisa dilihat dan di atas Y ini tidak ada pintik atau titik itu jenis kelaminnya yaitu betina sedangkan kalau misalkan jantan jantan itu nanti ada ini bisa dilihat nah ini ada titiknya kalau misalkan ditekan dikit nah ini bentuknya Y terus di atur Y terus di atas ini ada seperti ada cernilan gitu ya apa nanti cernilan pokoknya ada jenis kelamin laki-lakinya seperti ini jadi ini duburnya ini kelaminnya ini untuk anakan jantan tidak ya kalau betina itu ini memang huruf Y saja tidak ada Y saja tidak ada cernilan di atasnya atau di atasnya untuk betina ya mungkin seperti itu ini anakan umur ini anakan umur satu bulan belum ada satu bulan jadi kalau misalkan beli anakan pastikan jenis kelaminnya benar ya caranya ngeceknya seperti itu jadi hurufnya seperti huruf Y dan di atas tidak ada titiknya bulat seperti ini itu jenis kelaminnya betina kemudian kalau ada titiknya di atasnya itu jenis kelaminnya jantan jadi tidak ada alasan anakan tidak bisa dicek jadi memang anakan baru lahir pun masih bisa bisa dicek yang penting dicek dari fisiknya seperti itu jadi tidak tidak harus ditekan kalau sudah dewasa ditekan bisa ditekan nanti keluar penisnya dari jantan cuman kalau misalkan masih anakan tidak bisa ditekan kasihan cara ceknya fisik secara fisik seperti itu kalau secara fisik dari bodinya tidak bisa semua sama jantan betina hampir sama ini cara cek jenis kelamin untuk anakan marmut terima kasih demikian caranya mengecek jenis kelamin anakan marmut jangan lupa di subscribe channel saya terima kasih selamat menikmati